Ribuan pendukung Donald Trump termasuk beberapa kelompok nasionalis sayap kanan yang secara terbuka membawa senjata pada protes di tempat lain berkumpul di ibu kota Amerika Serikat. Mereka menyuarakan menentang sertifikasi Kongres atas kekalahan capres Partai Republik tersebut pada pemilu 3 November lalu. Ribuan pendukung Trump sebagian besar tanpa mengenakan masker berbaris menuju pusat pemerintahan federal kuna mendukung pernyataan Donald Trump tentang kecurangan dalam pemilu yang membuat dirinya kehilangan kekuasaan di gedung putih. Polisi setempat mengatakan protes minggu ini bisa lebih besar dari demonstrasi November dan Desember yang dirusak oleh penikaman dan perkelahian ketika ratusan Proud Boys yang digambarkan sebagai sekelompok caw finis barat dan loyalis Trump lainnya bentrok dengan kontra pengunjuk rasa. Mereka mencari perkelahian dengan antifa atau antifasis dan aktivis Black Lives Matter. Beberapa aksi unjuk rasa direncanakan untuk dilaksanakan pada hari Rabu, termasuk satu di luar gedung Kongres. Trump akan berbicara kepada para pendukungnya di Ellipse, sebuah taman di selatan gedung putih. Dari Washington DC, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.